selamat malam semuanya balik lagi di podcast opini langan lama masih bareng gue bimo gua fedrian dan gua varis gila hari ini kita akan berdiskusi tentang ufo namanya bukan ufo sebenernya uepi iya uepi tentang apa is ini semangis ini sebenernya kasusnya lumayan jadul tahun 1975 tapi yang menarik adalah ini di Jepang orang Jepang terkenal jujur-jujur ya bukan gara-gara jelang kotli yang jadi banyak gitu ya kalau waktu itu kan kita sempat kayak bahas kenapa selalu di Amerika ya nah ini Jepang jarang-jarangan kayak kasus-kasus alien gitu di negara selain Amerika gitu menurut gue nama case-nya apa? case-nya The Kofu Incident jadi di kota Kofu jujur gue belum baca ini salah satu lumayan terkenal kayaknya sih jadi salah satu kasus penampakan ufo yang apa ya bisa dibilang cukup credible gitu yang dipercaya kemungkinan nyatanya tuh lumayan tinggi lah karena gue dapet dari pendengar juga sih ngeliat komen-komen bang bahas Kofu iya anjir gue tuh sedikit penasaran nih kita tuh bahas alien atau UFO tuh berapa ya anjir ya tapi kasusnya gak pernah habis ya iya bingung lah banyak juga tapi ya gue sampe kaget gitu loh vet maksudnya banyak gitu kejadian yang gue kayak anjir ternyata dulu yang gue tau cuma apa sih Area 51 Area 51 gitu sekarang tentu banyak banget bro gila gila iya ini sebelum masuk seperti biasa nih jangan lupa nih masih ada OP di tengah malam card gila ya parah nih kalau yang sandainya belum pakai sih ya belum gunain gitu kemarin ada story orang pendengar kita mungkin beli terus dia mainin oh bareng temen ya iya gitu jadi kayak kita happy lah buat yang udah beli thank you buat yang belum beli masih bisa di order saja langsung gitu ya mungkin menutup akhir tahun buat liburan sama temen nih iya sambil bakar-bakar iya di puncak bakar-bakar gitu kan ini kalau laku kita bisa buat edisi selanjutnya ya yoi gila ini dan ngomongin kalau untuk debat Ziko dan David sudah sampai mana ya sudah mendekati ini ya tempat apa waktu dan tempatnya ya iya ini dia tuh di belasan Desember tadi gue udah ngobrol sama si David tapi kita masih on discuss gitu ya Ziko juga udah oke dia juga udah siap wah nih gue makin gak sabar nih lo liat nih baju gue generasi berani bicara ini 2019 kaskus podcast bro gila gue mengenang nih kaskus podcast apalagi ditambah 7 November ih mantap apaan tuh itu emotis gak anjay mengenang 7 November eh 7 Desember itu adalah ulang tahun dari Opini Tengah Malam oh iya dikit lagi ya gila yang kelima tahun sekalian anniversary saking anniversary dan kaos apa David versus Ziko ih kali seru ya liat anjir gue jadi kebayang anjir tim David anjay anjir sekalian ya jadi murch ya anjay siapa yang mau pakai anjir anjir oke itu tadi ya mungkin buat kalian pendengar kita mungkin ini tayang kapan ya ini tayang oh belum belum 7 November eh 7 Desember nanti pas live 7 Desember semoga kita merayakannya sambil live lah ya iya oke kita akan bahas Kofu UFO apa cerita tentang apa ya Mangis kalau cerita ininya ya sinopsisnya lah ya itu tentang 2 anak kecil berumur 8 tahun yang melihat penampakan UFO dan bener-bener di depan mukanya persis gitu dia juga ngeliat aliennya keluar dari UFO iya gitu sih dan banyak saksinya juga dari kota apa ya bisa dibilang ya bukan di kotanya sih di daerah Hinode Danchi itu di kota Kofu banyak kayak dari orang tuanya mereka juga ngeliat terus kayak tukang bersih-bersih disana ngeliat gitu-gitu ada ini juga setau gue deh kayak peneliti sama seorang businesswoman dia ngasih kesaksian kalau yang businesswoman tuh yang ngeliat dia ngeliatnya UFO-nya lagi terbang gitu ya enggak lagi alien ya alien ya lagi di jalan dia bilang cuma dia simpen aja deh katanya itu malah gue belum nemu tuh ntar kira sekalian di tapi bentuk UFO-nya tuh sama piring terbang piring terbang anjir piring terbang mo lu ya dan ini 1975 ya lagi-lagi gue ingatkan udah cukup lama gitu langsung kita mulai kali ya kronologi awal nih ini Februari 1975 ada dua anak laki-laki namanya Masato Kono dan Katsuhiro Yamahata kita akan dipanggil Masato dan Katsuhiro waktu itu mereka lagi bermain sepatu roda ketika melihat benda aneh yang terbang di Kamimachi di Kotokofu mereka berkata kalau mereka tuh melihat dua benda aneh berwarna orange di langit dan si bocil ini setelah melihat kejadian itu lah ya ditanyain sama gue gak tau sih sama polisi kayaknya sih bukan polisi harusnya sama jurnalis gitu ditanya-tanya jadi disuruh gambar juga deskripsinya dan gue sudah mengumpulkan beberapa gambarnya sekalian ini gambarnya dia nih nanti gue tunjukin juga di YouTube dia gambar piring terbang orange sih tapi rada jorok ya gambarnya piring terbang orange dia ngeliatnya sih warna orange ketika di langit itu oh karena mungkin terang kali aja gitu ya gak tau kenapa ya terus katanya mereka ufonya nyamperin mereka berdua guys serem juga ya diatasnya gitu iya diatasnya persis katanya diatasnya persis terus si Masato dan Katsuhiro bilang kalau bagian bawahnya tuh ada tiga spherical kayak benda bulat gitu muter-muter gitu oh untuk ini ya powernya kali ya dia makanya bilang kayak gitu terus gak lama kemudian ada sebuah benda tubular jadi bentuknya kayak tub gitu tabung tabung ya nongol terus membesar gitu terus katanya bunyi cekrek anjir foto tuh ya kayak bunyi shutter gitu shutter kamera katanya iya gitu anjir aneh banget anjir aneh sih gak usah mereka berarti mengumpulkan informasi kali ya terhadap spesies kita mungkin ya tapi kenapa ke Jepang ya mungkin memang memang ini kali ya lagi pasnya tapi fun factnya sebelum Kofu insiden ini katanya memang di daerah Kofu sering banyak apa penampakan-penampakan benda asing gitu sih kayak di langitnya gitu suka ada yang lewat gitu-gitu sebelum kejadian ini katanya memang sudah terkenal banyak penampakan UFO di daerah Kofu gitu gak arti juga sih atau memang itu ladangnya penelitiannya sih alien kali ya bisa-bisa itu ngeluarkan suara cekrek akhirnya terus mereka takut karena mereka gak tau itu untuk apa kan mereka kira itu senjata lah atau segala macem karena mereka kabur ke kuburan dan ngumpet di batu nisan udah gue bayangin kasih kan iya antara ini ya ngumpetnya mau di tempat yang lebih serem anjir iya juga ya oke terus mereka sambil ngeliatin tuh UFO-nya jadi masih keliatan lah di langit dua UFO-nya ada dua gue lupa bilang UFO-nya jadi ada dua yang satu ukurannya lebih kecil yang satu lebih besar gitu lah akhirnya ketika mereka ngeliatin pokoknya mereka ngeliatin sampai UFO-nya itu salah satu ada yang pergi itu yang gede oke jadi melesat ke arah pegunungan Atago nah yang satu lagi masih di sana masih melayang si UFO-nya kecil nah si UFO-nya kecil itu kemudian perjalan ke arah kebun anggur gak jauh dari situ itu ini gue ada mape juga jadi gue jelasin dikit si mereka ngeliatnya kan di sini iya terus kabur dia ke kuburan ngumpet di sini dia dan UFO-nya itu ngelayang ke sana ke kebun anggur gitu ya mereka terus mereka akhirnya tuh ya udahlah UFO-nya udah pergi iya karena mereka kan gak bisa ngeliat sejauh itu mungkin udah aman gitu ya udah aman mereka pulang dulu ke rumahnya si Masato oke jalan pulang rumahnya Masato tuh di sini nih Hinode Kompleks jadi dari kuburan ke sini mereka jalan dari jalan pulang katanya di daerah kebun anggur itu ada kayak cahaya gitu dan kocaknya si bocil ini dia lupa gitu dia abis liat UFO oh penasaran lagi dia malah ngiranya tuh kebakaran gitu loh oh makanya langsung melari api-api mereka langsung nyamperin gitu pengen liat kocak banget lah terus pas sampai sana mereka liat ada cahaya orang yang kelap-kelip katanya oke di kebun anggur terus lama-lama cahayanya tuh meredup kayak mati itu pas cahayanya udah meredup ternyata bentuknya keliatan tuh siluetnya piring terbang warnanya silver saya baru inget lagi itu UFO yang tadi iya bentuknya kenapa ini banget ya UFO tuh kocak banget dari bocil ya iya makanya pas tapi berarti yang oran yang dia liat itu cahaya dari ininya mungkin kalo lagi nyala iya iya maksudnya kalo lagi terbang gitu ya gua juga soalnya kebayangan kayak UFO tuh kayak mungkin gak polos yang kalo masih gua kecil ya maksudnya kayak ada antah mungkin api membaranya yang belakangnya atau iya RGB tiba-tiba terus mereka gambarin juga versi silvernya mereka bilang bentuknya tuh kayak dome sama tapi ya dan kayak piring dibalik gitu terus dibawahnya ada tiga bola gitu yang berfungsi katanya sebagai landing pad jadi pas landing yang tiga itu yang napek ditanda mereka bilang tingginya juga sekitar 2 meter dan diameternya sekitar 4,5 meter ada tulisan katanya di dua sisi badan pesawatnya dan mereka sebenernya gak tau sih tulisan apa jadi mereka menggambarkannya tulisannya Jepang? bukan oh bukan mereka gak tau itu karakter apa tapi karena mungkin mereka dari Jepang kali ya tadi dia umur berapa sih? umur 8 8 tahun masih kecil anjing 8 tahun kayaknya anak kecil gak mungkin bohong ya ya mungkin sih anak kecil kan bisa imajinasi tinggi cuma ini terlalu spesifik sih untuk jadi kebohongan terus pokoknya setelah mereka melihat itu mengobservasi lah segala macem tiba-tiba pintunya terbuka bro yang dari samping tulisan-tulisan itu ada pintu nih yang garis 2 ini pintu terbuka terus ada tangga turun dari WFO gitu hmm gitu anjir gila sih jadi menurut lu lu percaya gak bro sama Masato dan siapa tadi? Katsuhiro iya Katsuhiro tapi masih kecil sih masih kecil juga juga sulit juga ya maksudnya kalo dicerita gue kayaknya gue dibilang bohong gak? lu percaya gak sih? iya lah dibilang bohong gue sama kalo misalnya gue masih kecil sedia 8 tahun tuh kelas 2 kelas 2 tuh 3S deh anjir iya iya masih kecil banget maksudnya kalo kalo memang kayak ada orang cerita ke kita gitu ya temen gitu liat WFO kita juga gak bakal percaya lah iya sih iya iya yang gede aja kita jarang percaya apalagi apalagi bocil ya apalagi bocil ya apalagi gak apa gitu ya kayak pesawat pesawat lagi terbang terus imajinasinya liar gitu kan cuma gue gak tau sih nih bocil ini kayaknya di tahun 1975 gak tau masa udah ngetrend sih WFO di Jepang anjir maksudnya kayak di Indonesia pun kayaknya belum gitu loh mungkin apa lebih jauh ya maksudnya perbandingannya ya kenapa di Indonesia belum di Jepang harusnya udah gitu ya UFO nya dalam bentuk lain kali Bim maksudnya kayak Ultraman iya tapi udah ada kok maksudnya tontonan dan Oranger kayak komik gitu gue mikirnya kalo sana memang belum terinfluence ini bisa jadi benar gitu tapi kalo sudah terinfluence ya mungkin jadi ada bayangannya gitu loh cuma kayaknya zaman segitu udah ada sih kayak tontonan TV yang bertemas apa luar angkasa gitu udah ada kayak komik juga sama buku iya sih majalah juga ada terus lanjut lagi ketika tangga turun dari UFO tangga turun dari pintu UFO tersebut si Masato kaget jadi ini kondisinya adalah si Masato dan si Katsuhiro tuh udah berpisah jadi si Masato ngeliatin dari sini si Katsuhiro jalan kesana buat ngeliatin sisi sebaliknya oh pencar ya iya makanya mereka bisa tau ada tulisan di dua sisi itu iya nah si Masato kaget ketika dia ngeliat ada makhluk humanoid jadi kayak manusia ada tangan kakinya gitu berdiri di pintu pesawat katanya tinggi gak? gak terlalu tinggi kata si Masato cuma 130 cm pendek gitu iya true scale itu jatuhnya iya jatuhnya pendek banget nah ini si kepala dan pundaknya itu berukuran lebih besar daripada kaki dan tangannya mungkin sama Sato juga kali ya 130 ya bocil apa umur 8 berapa sih tingginya? belum nyampil iya belum mungkin 100 tapi maksudnya gak beda jauh gitu loh iya gak beda jauh nah si apa kepalanya dan bahunya tuh lebih besar jadi gak proporsional gitu badannya nah makhluk tersebut katanya gak gak punya rambut terus berkulit coklat kemerahan dan keliatannya kayak gak punya mata dan hidung hmm terus di bagian wajahnya juga keliatan ada kayak tekstur lipetan atau keriput gitu lah di mukanya kayak ada lipetan-lipetan gitu jadi mungkin gak ngerti sih kerut-kerut iya berkerut gitu ya terus di bagian yang di bawah gitu yang biasanya menjadi tempat mulut kalo di manusia kalo dia cuma ada kayak gigi runcing doang 3 katanya sepanjang sekitar 5 cm lah jadi detail banget ya iya menurut mereka berdua saking anehnya tuh kayak topeng gitu hmm saking anehnya udah kayak orang pake topeng gitu lah makhluk tersebut memiliki 4 jari dan katanya pake sepatu yang kakinya terbelah 2 bagian jadi jari kakinya mungkin cuma 2 gitu oh yang gini ya iya hal model loh sekarang ya iya kan ada sendal yang kayak gitu juga ada ya nah pada gitu kan apa sih itu anjing itu ntar nongel di ini gak sih? gak tau gue ngerinya nongel ya nongel deh sorry guys ini baru update apa macOS jadi kayak kalo ada gesture-gesture tertentu dia ngeluarin animasi anjir gak kali ya apa nongel ya tapi tadi kita yang di belakangnya sih iya kayak overlay gitu ya iya yaudah lah semoga lah jadi apa hiburan terus tadi sampai pada oh aliennya pake baju warna silver gitu jadi kayak satu set gitu loh kayak nyambung dari celana ke baju terus pake cat pingga segala macem terus katanya si alien yang di pintu itu dia bawa senjata gitu di bahu kirinya kayak di apa dipake gitu lah di tenteng terus alien tersebut kemudian berjalan turun dari tangga dan berdiri menghadapi Masato itu dia versi Masato tapi gak dikasih tau Masato maksudnya apakah dia berkomunikasi atau apa enggak karena kayaknya jauh sih Masatonya gue ini tapi ada yang berkomunikasi gak ada bro ada kan ini nih oh iya ini ini versi Katsuhiro berarti di sisi yang berbeda ya iya di sisi seberangnya lah tapi mereka temenan kan temenan kan mereka berdua bareng nah si Katsuhiro ini yang sedang observasi di silam shot mendengar sesuatu dari arah si Masato nah pas dia lagi jalan ke arah Masato tiba-tiba dia menepuk pundaknya dari belakang nah dikira oleh Masato kan tapi pas dia nengok ternyata alien muka aneh tadi lagi megang bahunya jadi tepok dua kali anjing gimana rasanya ya dicolek sama alien itu gue kalo udah nengok udah bentuknya udah aneh gitu udah langsung kayak anjir sih pasti sih gila sih kayak di film-film horror sih dia bilang alien tersebut megang senjata di tangan kanannya dan dua kali nepuk pundaknya pakai tangan kiri si Katsuhiro denger alien itu ngomong katanya cuma ya dia gak ngerti bahasanya dan dia deskripsi suaranya itu mirip tape video rekaman eh rekaman zaman dulu gitu ya cuma di rewind dan dipercepat gitu suaranya mungkin melengking gitu kali ya terus Katsuhiro yang ditepuk pundaknya itu kaget dan panik sampe jatuh panik sampe jatuh karena dia panik lucunya lagi dia pura-pura mati ini juga kecil ya lucu banget gue bilang dia ada foto juga bro jadi makin lucu ya tapi menurut gue apa ya sebutnya mangkok hebat loh dia tuh kalo senangnya pura-pura mati menurut gue orang yang kayak ketakutan sampe pura-pura mati tuh riskan banget aja lu masih di tempat cuman si dia tuh mikirnya jadi kalo dia kayak masih hidup gitu takutnya si aliennya mengira dia ancaman gitu loh tapi dia pura-pura mati terus tapi katanya dia pura-pura mati tapi masih sambil ngintip-ngintip gini untuk merhatiin si aliennya kemana untuk aliennya pintar gak sih nah terus ternyata si aliennya udah gak menggubri si siapa katsuhiro lagi setelah pura-pura mati dia kayak ngeliatin pesawatnya itu mungkin dia mencari sesuatu gitu lagi ngiter-ngiter akhirnya di momen itu si Masato nyamperin si katsuhiro tuh bangunin dia buat nyuruh lari tuh bantuin bangun terus disuruh lari tapi si katsuhiro bilang katanya dia gak bisa kayaknya karena udah ketakutan gitu dia udah lemes banget kan terus si Masato akhirnya nyuruh katsuhiro naik ke punggungnya terus digendong lah lari lari keluar dari kebun anggur itu terus mereka berdua akhirnya diturunin lah terus balik badan mereka untuk ngeliat lagi dan pas ngeliat itu mereka berdua ngeliat di dalam UFO nya tuh ada satu lagi ternyata aliennya wujudnya mirip gitu ya dari segi looksnya cuma katanya lebih kecil dia katanya lagi duduk di control roomnya gitu megang mungkin apa setirnya gitu kali ya terus katanya banyak banyak apa tombol-tombol dan cahaya gitu di temboknya gitu dan digambarkan juga kayak gini aliennya itulah kisah mereka berdua ketika melihat penampakan UFO tapi aliennya gak maksudnya gak ada sense buat melukai ya gak tau sih awalnya ada sistem yang nodong senjata kan tapi kan itu juga mungkin kayaknya tidak berniat deh dia juga maksudnya kayak cuma pengen berkomunikasi mungkin tapi gue bingung kayaknya ini aliennya nyasar deh menurut gue yang ini maksud gue kayak kayaknya kalau dia pintar dia gak mungkin turun sembarangan dan berkomunikasi dengan warga lokal gak sih kalau dia emang bertujuan kata sih kayak ada yang rusak di pesawatnya gak sih karena kan setelah si yang tadi pura-pura mati itu katsuhiro dia kayak ngecekin pesawatnya gitu loh kayak ngiter-ngiter nyari sesuatu di sekitaran pesawatnya katanya sih begitu kata katsuhiro bisa sih bisa sih kalau rusak make sense sih jadi kayaknya minta tolong bantuan gitu ya iya yang satu pergi ngambil abali ya tapi disini tuh menurut gue apa ya aliennya tuh terlalu film banget ya kenapa tuh ya kayaknya maksud gue penggambaran film banget gitu loh UFO-nya gitu ya emang kayak piring terbalik juga sih gitu terus orangnya dengan bola senjata pendeknya dan lain sebagainya gue takut kayaknya dia abis nonton Ultraman or something gitu tapi tapi kejadian ada yang pendek bro iya maksud gue mungkin cara penggambarannya dia tuh terhadap alien tuh lumayan seperti di film-film banget gitu cuman mungkin ini sih kejadian dia yang untuk anak kecil sedetail ini kayaknya lumayan sulit gitu kalau untuk mereka dia mau berbohong gitu ya paling bohong gak konsisten anjir anak kecil mah iya paling gitu sih ditekan juga misalnya lo bohong gak bener gak lo gitu ya gak deh gue gitu atau apa gitu kalau bohong namanya bocil pasti beda sih soalnya dia tuh gambar gak cuma sekali berkali-kali dan dua-duanya yang gambar gak cuma kayak misalkan satu doang si siapa mau satunya doang enggak dua-duanya gambarin dan persis dua-duanya ini masih hidup gak mereka masih masih dari sekarang sampai tua gue belum nyari yang versi tadi ini kok di interview lagi umur 13 atau 14-an testimoninya sama terus di umur 30-an tuh dia di hipnotis gitu Riz oh jujur gitu iya tapi hasilnya jujur gitu terus di 50-an dia sempet nongol lagi tuh di apa TV di wawancar lagi masih tetep sama pengakuannya gitu gak ada berubah anjir berarti mantap bro iya mungkin karena traumatisnya itu loh jadi bisa jadi detailnya semua ya tetep sama ya iya sih tapi ya gitu sih bocil maksudnya kalau misalkan bohong kayaknya gak sampai gitu karena kita lanjut ke selanjutnya di saksi mata nih saksi mata yang pengen gue bahas pertama adalah ibu dari kedua anak jadi ketika sebenarnya kondisinya tuh ketika mereka main itu di rumah si ibunya Masato dan Katsuhiro tuh lagi ngumpul lah di rumahnya Masato lagi makan malam gitu dan kondisi tuh di jam 6 sore jadi lumayan gelap mereka katanya lari ke rumah ufo ufo ada ufo gitu gitu teriak teriak iya terus ibunya ya seperti kita lah gak mungkin percaya anjir ngapain sih mungkin itu alesan kayak dia pulang telat menurut ibunya cuma alesan doang biar lu gak dimarahin gitu kan lagi makan si mereka berdua maksa katanya ufo ufo disuruh melihat suruh melihat ke kebun anggur yang tadi dan menurut saksian si kedua ibunya ini ya sama mereka melihat ada cahaya oran gitu yang klip-klip dan ibunya juga disuruh gambarin kondisi yang mereka lihat pada saat itu digambarin cahaya oran di kebun anggur maksudnya tapi itu berarti aliannya udah masuk ya mungkin kayaknya udah pengen take off lagi ya udah pengen cabar dasarkan teori gitu gitu maksudnya ibunya sendiri ya mungkin gimana ya gue kalau sebagai orang tua kalau anak gak tau juga sih gue harusnya gue mencapai apa yang gue lihat sih ngerti gak mungkin gue berbohong gitu iya iya maksud gue tadi kalau gue sebenernya dengan statement Fedian yang udah diuji 14 tahun 30 tahun 50 tahun dengan masih konsisten ini orang gitu ya ya lumayan unik sih maksudnya untuk berbohong sulit gitu itu kan berarti jatuhnya core memorinya dia sebenernya kan iya yang sulit dilupain gitu itu sih gue lumayan lumayan ini sih percaya sih ketika ibunya menyampaikan itu karena kalau gue jadi orang tua pasti gue menyampaikan apa yang gue lihat misalkan misalkan gak ada suatu di kebun anggur ya gue bilang gak adalah anak gue boong gitu karena pertama kan dia pasti kalau rame-rame ntar juga bakal kebongkar takutnya atau apa gitu kan terus belum juga kan menakutin warga iya iya sebelum besar kacau bro ufo maksud gue ufo di Jepang itu salah satu dua kata yang jarang di ucapkan anjir ufo Jepang anjir sumpah maksud gue nah itu ibunya dan itu sebenernya ada ada sodara-sodarnya juga kayak kakaknya siapa masato yang lihat juga ya yang ada disitu terus selanjutnya saksinya ada dari Atsushiba dia ini tukang bersih-bersih di daerah situ lah di Hinode Kompleks dia bersaksi juga jam setengah tujuh 6.30 malam dia melihat ada objek yang kelap-kelip di apa di langit mungkin setelah kali ya setelah kayak setelah 6.30 nih terus mereka si objek itu berjalan menuju ke arah utara katanya itu tapi gue lupa nih dia ngeliatnya warna oranye apa warna biru gitu terus yang kedua ada Genshin Saito ini dia priest di kuil Jokoji dia juga berkata kalau dia melihat kalau dia ngeliatnya warna biru objek warna biru bercahaya ukurannya sebesar bola pingpong itu mungkin dari perspektif dia bola pingpong terbang zig-zag katanya di daerah selatan dari kuilnya dia terus ke bawah dan menghilang kata gitu jinn ini priest loh apa kalau di ngomong iya ngomong tapi aduh gimana ya banyak lagi orang yang lihat gitu ya iya berarti kan maksudnya let's say boong atau benarnya kita gak bahas dulu sesuatu ada disitu iya maksudnya mereka melihat suatu fenomena jungle lah meskipun itu belum tahu itu apa lain atau bukan tapi sesuatu terjadi disitu lah mungkin banas pati Indonesia mungkin kita bisa berasumsi seperti itu ya gampang ya ada santet atau apa tapi disana iya ada deket kuburan anjir masalahnya bro gak cuci kaki iya cuma ini sih menurut gua tadi kalau tadi ngomongin dua bocah doang tanpa penguat-penguat yang tadi lu sebutin apalagi yang harus nyebutin banyak orang gua masih berpikir ada sedikit di dalam pikiran gua tuh mungkin anak kecil aja imajinasinya gitu loh tapi setelah disambung-sambungkan dengan beberapa saksi lainnya kok lumayan unik ya nih sasus ini ya yang udah pasti sih sesuatu sih memang terbang di atas sana ya meskipun yang narasi tentang adanya alien yang nyolek itu kita gak tahu bener atau enggak tapi yang pasti sesuatu ada sih di atas kayak cahaya yang terbang gitu tapi setau gua tuh kebun anggurnya sempet diteliti gitu Riz terus menunjukkan kalau di kebun anggur itu ada tingkat radioaktif oh radioaktif gitu cuma gak ada statement apapun dari pemilik kebun anggurnya itu gak tahu kenapa harusnya kan ngeliat ya iya udah suatu yang turun gitu walaupun sempet ada fotonya tapi gua gak tahu itu beneran kayak maksudnya lagi reka adegan TKP atau memang kejadian aslinya terus gak dipapain jadi kayak ada buletan gitu terus tiang-tiang anggurnya patah oh kayak ada yang iya iya bulet gitu iya itu lumayan kuat sih bro kalau benar iya kalau memang benar maksudnya itu foto real gitu ya ya mau apalagi anggur udah apalagi dah teknologi disitu anggur iya dan teknologi apa yang sebesar itu udah nlending disitu gitu kan tahun 75 kayaknya belum ada gak sih secanggih itu ya maksud gua belum sekarang aja kayaknya gak ada dah eh gitu aja kesaksian pilot Amerika yang itu dibilang belum ada kan iya yang dari berhenti terus gila sih satu lagi ada saksimal ternyata oh masih ada bocak ketiga anjing tiba-tiba ada bocak ketiga bro ternyata ada bocak ketiga jadi bocak ketiga ini adalah Ichiro Minegishi umur 8 dia juga di satu sekolah yang sama sama si mereka berdua ini yang Mas Shiro Elementary School si Ichiro ini melaporkan 30 menit bahkan 30 menit sebelum Masato dan Katsuhiro melihat penampakan UFO hmm jadi dia udah ngeliat duluan nih tapi dia ngeliatnya yang di ketika lewat di apa langit doang gak sampe turun hmm jadi ada bocah juga yang ngeliat di daerah sekolahnya situ deket-deket situ ya iya jadi saksinya banyak bro banyak sih ini lumayan apa ya sulit tidak ada penyangkalnya maksud gua iya biasanya kita ada ya ada yang kayak inilah inilah gitu mungkin ada kayak teori-teori gitu ya tapi itu pun juga sebatas teori gitu loh kayak gak ada bukti konkretnya yang memang ditemukan buktinya kalo si bocil ini ngayal gitu hmm kayak ada beberapa teorinya sebenernya iya sih cuma tadi gue balik lagi sih gue bilang kalo seandainya bohong terlalu konsisten sih terlalu masuk maksud gua kalo lu bohong lu coba lubahin lu kalo seandainya bohong misalnya abis dari mana lu pasti akan improve dengan kebohongan lu ah gitu terus berapa tahun lagi juga kalo gue tanya lu pasti lupa karena kan lu bohong iya detail-detailnya gitu ya iya secara simpelnya gitu lah gitu bukan suatu apa memori yang tertanam gitu di otak gitu gokil sih tapi sampe sekarang emang belum solve ya maksudnya ya udah gitu gak ada gak ada kesimpulan teorinya ada sebenernya kayak yang gue baca dari artikel gitu ya orang mencoba untuk memecahkan ini sendiri ya kayak penampakan yang dilihat warga disitu sebenernya pesawat gitu kan kan gelap kondisinya jadi yang dilihat tuh cahaya pesawat gitu gitu segala macem ada semua tapi itu kayaknya gue sempet baca juga Riz ada penelitian dari badan meteorologi dari Jepang lah gitu intinya pada tanggal itu dan di jam itu langit tuh bener-bener clear banget bukan gak ada pesawat oh maksudnya clear gitu kayak cerah gitu harusnya kalo pesawat kelihatan iya lu bisa bisa ngenalin gitu ya gitu sih gila sih banyak kayak gitu-gitu terus kayak ada ada satu apa ya jurnalis juga yang kayak meneliti ini si bocilnya nih terinfluence dari apa gitu kayak dicek ada gak? jadi kan waktu jaman itu tuh ada di Amerika aduh gue lupa lagi namanya di outer world apa di outer space gitu ada acara serial lah tentang alien-alien gitu dan desainnya ada yang mirip cuma ketika dicek kan seriesnya tuh tahun 1968 kan di Amerika nah kejadian Jepangnya 1975 jadi dia menyimpulkan mungkin si bocil ini ngeliat tonton ulang di TV rerun gitu udah dicek di TV-nya si keluarganya ini tapi gak ada rerun outer world itu jadi ya udah pasti gak dari series itu tapi dia ngecek lagi kayak dari majalah segala macem gitu ya ada sih sebenernya desainnya yang lumayan mirip ya kemungkinan dari situ gitu dia menyimpulkan cuma yang lagi belum ada buktinya karena bocilnya juga gak dicek punya apa enggak itu majalahnya gitu cuma menyimpulkan gitu ya sebatas menyimpulkan sulit sih di fitnah bocil ya tapi tiga bocil ini menarik sih maksud gue dia apa ya melihat suatu fenomena UFO yang apa sih sampai sekarang juga masih misteri gitu kayaknya menurut gue anak cucunya tuh pasti bakal diceritain dengan kayak gila bro seenggaknya seumur hidup dia melihat satu kali anjir gue juga seneng sih kalau gue nanti walaupun gue mungkin bakal berpikir berkali-kali bukan ya bukan gitu tapi seneng gitu loh gue kalau seandainya bisa melihat UFO secara langsung gitu ya dia terkenal sih di ini ya RT nya iya iya bener-bener itu lu lihat loh gitu masatu katsuhiro mesen apa makanan-makanan online udah tinggal ini masatu alien bro iya 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 menarik sih ini kasus cukup percaya gue ya walaupun memang kita sempat pernah bahas UFO ada apa enggak ya gitu ya dan lu kan percaya ada gitu ya kayaknya itu salah satu bentuknya sih salah satu kasusnya yang itu kasus yang kemungkinan ya yang kemungkinan besar ya udah pasti bukan manusia hmm makhluk asing lah teknologinya juga bukan gitu loh sejauh ini kayaknya yang lumayan ini si Kofu sama Fargy nya ya eh iya iya tapi gue ini ya Fargy nya itu yang mana ya itu yang yang hilang yang kecil bang lihat alien udah luka gitu di di belakang kemungkinan oh iya iya terus little apa gitu gue sini juga sih balon udara juga sih siapa Roswell 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 juga gila sih Roswell menurut gue kebodohan yang dilakukan pemerintah sana untuk mengklarifikasi dan menangani kasus itu sih jadi membuat orang gak bener lu gak mungkin lu sekocak lu tapi Fargy nya parah juga bim sampai blok ada jalan iya Fargy nya Fargy nya juga kalau Roswell itu kan enggak ada ininya ya maksudnya orang ngelihat orang biasa ngelihat alien gitu ya mungkin kayak ngelihat yang bodi baik itu segala macem ini Fargy nya itu sih sama ini kayak ngelihat langsung gitu terus sas juga kan yang langsung di blokit terus ada polisi yang mati lah yang Fargy nya tuh itu ada yang ini kan megang ya kakuan driver nya driver apa driver apa oh driver iya iya lu gak usah bilang apa gitu ya dari mana Rusia ya Fargy nya ya? Bukan Brazil Sejauh ini itu sih yang paling Mantep Kedua ini Kofu dan Varginya Iya jadi apa Respect sama Bob Lazar ya Dalam teori-teorinya dia gitu Tapi gimana nih Menurut kalian para pendengar Yang dengerin kasus sampai sekarang Dari semua kasus-kasus UFO Yang udah pernah kita bahas Mana favorit kalian gitu ya Apakah ada kasus UFO lagi yang memang Belum kita bahas Bisa langsung tulis di kolom komentar Ternyata apa ya pendengar-pendengar kita Jauh lebih banyak referensi ya Gila pasti Gila gokil Jadi bisa langsung share aja nih Kayak Faris dapet dari pendengar Mungkin nextnya kita akan bacain kali ya Kita yang request yang lu dapet tuh Dari siapa gitu Kadang ada yang bilang Apa tuh Pasti tuh Tera Infinita Tera Infinita Tera Infinita Gue juga sampe lupa kemarin mentionnya Dari siapa gitu ya Mungkin itu aja dari Podcast Opini Tengah Malam gitu ya Jangan lupa like subscribe sama komen Share-share juga ke temen kalian Kalau suka dengan video Atau diskusi kita Malam hari ini Dan sampai ketemu di episode berikutnya Bye Selamat malam